Bila kita mengacu pada leksionari yang dipakai oleh banyak gereja di dunia, maka Minggu Transfigurasi jatuh pada hari Minggu terakhir dari Masa Raya Epifania dan persis tiga hari sebelum Hari Rabu-Abu yang membuka Masa Raya Prapaskah. Pada tahun ini, tahun 2021, kita akan merayakan Minggu Transfigurasi pada tanggal 14 Februari. Sebagaimana namanya, Minggu Transfigurasi membawa ingatan kita kepada peristiwa Transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Peristiwa ini dicatat oleh tiga Injil Sinoptik, yaitu dalam Matius pasal 17, Markus pasal 9, dan Lukas pasal 9. Dalam peristiwa ini, Yesus naik ke atas gunung bersama ketiga murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian, Yesus berubah wujud di hadapan mereka. Itulah mengapa disebut Transfigurasi, karena penampakan fisik Yesus berubah total. Di saat yang sama, muncullah dua figur penting dari perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Kemudian, terdengar suara Bapak yang menyebutkan Yesus sebagai sang anak yang dikasihinya. Peristiwa Transfigurasi disebut juga peristiwa pemulihaan Yesus di atas gunung. Karena perubahan fisik Yesus ini memang untuk menyatakan keilahiannya secara spektakuler dan kasat mata sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Thomas Aquinas menjuluki peristiwa Transfigurasi Yesus sebagai mugjizat teragung dari Yesus selama hidupnya di bumi sebelum dia meninggal. Melalui peristiwa ini, Yesus bukan sekedar menunjukkan dirinya punya kuasa, tetapi dia memang adalah Allah yang sejati. Namun, di sisi lain, peristiwa Transfigurasi kurang mendapat perhatian yang layak dari banyak gereja protestan. Tidak usah jauh-jauh, mari kita bertanya, kapan terakhir gereja Anda sendiri mengkotbahkan tentang peristiwa Transfigurasi? Dugaan saya sudah lama sekali atau malah belum pernah selama Anda menjadi anggota gereja itu. Dalam episode ini, saya mengajak kita menggali signifikansi peristiwa ini bagi ibadah kita. Pertama, Transfigurasi Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah inti sari ibadah kita. Di awal, saya sudah sampaikan bahwa dalam peristiwa ini, Yesus menyingkapkan keilahiannya secara frontal. Bila kita mencermati detail peristiwanya, maka kita menemukan kesamaan dengan peristiwa ketika Allah menyatakan dirinya di atas gunung Sinai dalam kitab keluaran. Perlu juga disebutkan secara khusus tentang kehadiran awan kemuliaan yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Shekinah, turut melingkupi Yesus. Dalam perjanjian lama, kemunculan awan kemuliaan ini sangat jarang. Antara lain pada saat dedikasi baik suci oleh Raja Salomo. Awan kemuliaan selalu menyertai penampakan yang istimewa dari Allah. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus bukan sekedar tokoh agama, tetapi dia adalah sang Allah. Sewaktu Yesus menunjukkan keilahiannya, para murid pun tersungkur menyembah Yesus. Semua drama yang terjadi ini membuat saya menyimpulkan bahwa peristiwa Transfigurasi adalah prototipe ibadah yang kristosentris. Apalagi ditambah suara Bapak yang menyerukan, dengarkanlah dia. Allah Bapak memerintahkan kita untuk mengarahkan segeda perhatian kita kepada Yesus. Saya pun teringat dengan Filipi Pasal 2, di mana Bapak yang meninggikan Yesus untuk disembah oleh kita. Sentralitas Yesus dalam ibadah adalah gendak Bapak yang begitu mengasihi sang putra. Apa yang membuat sebuah ibadah gereja pantas disebut sebagai ibadah kristen? Apakah semata-mata diadakan di gedung gereja? Atau semata-mata dipenuhi oleh ritual, prosesi, dan simbol kristen? Semuanya hanya penanda lahiriah. Namun, unsur hakiki dari sebuah ibadah kristen adalah posisi Yesus yang sentral. Tanpa Yesus ditinggikan dan diakui sebagai Tuhan, maka ibadah tidak pantas menyandang predikat kristen. Kedua, transfigurasi Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah inisiasi ibadah kita. Inisiasi adalah suatu proses atau tahap yang mengesahkan seseorang untuk masuk menjadi anggota komunitas tertentu. Kita tahu bahwa ketika Yesus berubah wujud, turunlah awan kemuliaan menaungi gunung itu. Ketiga murid Yesus termasuk dilanda oleh awan kemuliaan. Ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi orang Yahudi, karena awan ini bersifat fatal bila terkena manusia. Awan kemuliaan merepresentasikan kekudusan Allah yang akan membinasakan manusia berdosa. Itu sebabnya para murid digambarkan sangat ketakutan. Ini mengingatkan kita pada peristiwa Yesaya ketika berhadapan dengan kemuliaan Allah. Yesaya pun mengira bahwa dirinya akan binasa karena menyaksikan kemuliaan Allah dengan mata telanjang. Akan tetapi yang menarik ketiga murid Yesus tidak mati sekalipun diselimuti oleh awan kemuliaan. Bagaimana menjelaskannya? Mereka tetap hidup karena ada Yesus bersama mereka. Kehadiran Yesuslah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa menyembah Allah. Bagi saya adegan ini menyiratkan peran Yesus yang membuka jalan bagi kita untuk menyembah Allah yang maha mulia dan maha kudus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19-20 mengatakan, Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ketiga, transfigurasi Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah inspirasi ibadah kita. Lukas pasal 9 ayat 31 mencatat bahwa Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa tentang tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Dalam bahasa aslinya, kata kepergian disini adalah eksodos. Kata ini tidak asing, karena juga dipakai untuk peristiwa penyelamatan bangsa Israel oleh Allah melalui Musa yang dicatat dalam kitab keluaran. Dengan menggunakan kata eksodos, kitab Injil secara sengaja ingin menyejajarkan peristiwa penyelamatan Allah atas bangsa Israel oleh Musa dengan penyelamatan Allah atas dunia yang berdosa oleh Yesus. Selanjutnya, peristiwa penyelamatan Yesus ini disebutkan akan digenapi di Yerusalem. Kita tahu bahwa Yesus akan ditangkap dan dibunuh di Yerusalem. Penyelamatan Allah atas kita melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Hanya kasih Yesus yang sudah dibuktikan di atas kayu salib yang akan membanjiri hati kita dengan kekaguman dan keharuan. Hanya pengorbanan Yesus yang akan membangkitkan kegairahan dan kegirangan dari hati penyembahan kita. Yesuslah daya tarik dan daya dorong yang utama dari ibadah gereja kita. Amin.